Halo ko friends, disini ada pertanyaan terkait materi, elastisitas, dan hukum hukum. Ada pertanyaan, tabel berikut ini menunjukkan hasil pengukuran pertambahan panjang delta X. Pada percobaan pengukuran konstanta elastisitas karet dengan menggunakan 5 bahan karet, ban P, Q, R, S, dan T. Konstanta elastisitas karet terbesar dimiliki oleh bahan yang mana? Disini ada karet P, mempunyai masa sebesar 2 kg. Masa pada karet P sama dengan 2 kg. Kemudian pertambahan panjangnya itu 1 cm. 1 cm kita bisa tulis 10-2 m. Kemudian masa pada karet Q sebesar 1 kg. Dengan pertambahan panjang delta XQ sama dengan 2 cm atau 2 x 10-2 m. Karet R memiliki masa 5 kg. MR sama dengan 5 kg. Dengan pertambahan panjang 0,1 cm. Atau kita bisa tulis menjadi 10-3 m. Lalu masa pada karet S sebesar 0,5 kg. Dengan delta XS sama dengan 1 cm atau 10-2 m. Kemudian masa pada karet T sebesar 0,25 kg. Masa karet T sama dengan 0,25 kg. Dengan pertambahan panjang 1 cm atau 10-2 m. Kemudian disini kita mencari konstanta elastisitas setiap karet. Sebelum mencari itu kita harus tahu terlebih dahulu persamaan dari hukum Hock adalah F sama dengan minus K kali delta X. Di sini tanda minus itu berarti bahwa gaya yang diberikan oleh pegas berlawanan arah dengan gaya yang diberikan terhadap pegas. Di sini kita bisa rubah persamaan hukum Hock menjadi K sama dengan F dibagi dengan delta X untuk mencari konstanta pegas tersebut. Kemudian disini kita bisa mencari konstanta elastisitas karet siap bahan. Yang pertama pada karet P terlebih dahulu. KP akan sama dengan Fp per delta Xp. Di sini kita bisa tulis Fp adalah gaya pada karet P. Di sini gayanya itu maksudnya adalah gaya berat. Sehingga disini kita tahu persamaan dari gaya berat adalah masa dikalikan dengan percepatan gravitasi. Perlu dicatat, percepatan gravitasi sebesar g sama dengan 10 meter per seakan kuadrat. Sehingga disini kita bisa tulis Fp sama dengan mp dikalikan dengan g. 2 dikalikan dengan 10 dibagi dengan delta Xp adalah 10 minus 2 meter. Kita dapatkan disini 2000 Newton per meter. Kemudian nomor 2 kita mencari Kki. Fp per delta Xp sama dengan Fp sama dengan 1 dikalikan dengan 10. 1 dikalikan dengan 10 dibagi dengan 2 kali 10 minus 2 sama dengan 500 Newton per meter. Nomor 3, Kr sama dengan Fr dibagi dengan delta Xr. Di sini kita dapatkan 5 dikalikan dengan 10 dibagi dengan 10 minus 3 sama dengan 50.000 Newton per meter. Kemudian nomor 4 kita mencari konstanta S. Fs per delta Xs sama dengan 0,5 dikalikan dengan 10 dibagi dengan delta Xs adalah 10 minus 2. Kita dapatkan disini 500 Newton per meter. Kemudian nomor 5 kita mencari konstanta pada T. Ft per delta Xt sama dengan 0,25 dikalikan dengan 10 dibagi dengan 10 minus 2. Kita dapatkan disini sebesar 250 Newton per meter. Jadi disini konstanta elastisitas karet terbesar dimiliki oleh karet R dengan besar 50.000 Newton per meter. Jawabannya adalah yang C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.